selamat datang kembali di dapur azmi kali ini saya akan membagikan resep cara membuat ceker ayam yang sangat empuk bahan-bahannya pun tidak banyak hanya menggunakan 3 bahan saja sudah bisa mendapatkan ceker seenak ini penasaran ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja yuk tonton videonya sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya untuk bahan-bahannya disini ada ceker ayam 500 gram ya ada bumbu untuk menumisnya nanti untuk bumbunya ini ada bumbu dari bawang putih, bawang merah, ada kunyit, ketumbat, merica, ada kunyit, ada jahe untuk lebih lengkapnya jika teman-teman ingin aku membuat video bumbu keret ayam ini silahkan komen di bawah ya sebanyak-banyaknya terus ada daun bawang, ada serai, ada tomat, dan ada daun jeruk ya sudah gini aja bahan-bahannya untuk cekernya disini saya sudah cuci bersih ya dan untuk kulit arinya sudah saya buang juga selanjutnya disini saya akan potong daun bawangnya ya untuk daun bawangnya bebas bisa menggunakan daun bawang peri atau daun bawang seperti ini terserah ya ini saya akan potong kecil-kecil segini aja cukup ya lanjut saya akan potong tomatnya terus untuk serainya saya akan iris iris seperti ini saja ya sudah cukup agar aroma dari batang serainya nanti keluar ya sudah gini aja cukup lanjut disini saya sudah panaskan minyak goreng kemudian tumis bumbu ya tumis bumbu sebentar sampai aromanya keluar kemudian masukkan batang serai dan daun jeruknya ya jangan lupa tambahkan garam menyedap rasa kemudian masukkan cekernya ya jika bumbunya sudah matang ini aduk sampai semuanya tercampur rata kemudian saya akan tambahkan air untuk airnya secukupnya saja ya kemudian ini dimasak sampai cekernya matang ya atau sampai cekernya empuk tambahkan juga dengan kaldu bubuk ya kemudian masukkan daun bawangnya dan tomatnya ya masak sampai semuanya matang dan sampai cekernya empuk ya jika teman-teman ingin membuat ceker mercon teman-teman bisa menambahkan cabai rawit ya yang di blender dengan bumbunya langsung nah disini anak-anak yang request jadi saya gak bisa tambahkan cabai rawit ya next untuk video berikutnya saya akan membuat cekernya mercon ya lanjut ini dimasak sampai cekernya empuk ya disini saya akan tutup supaya cekernya lebih empuk sekarang saya akan cek apakah cekernya sudah matang dan ini cekernya sudah matang ya ini rasanya pasti sangat nikmat bumbunya sangat kental ya dan dagingnya dijamin pasti empuk ya selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati